selamat menikmati salam damai sejahtera buat seluruh jemaah Tuhan dimanapun kita berada kita bertemu dalam suasana ibadah saat ini untuk kita saling menguatkan dalam situasi sulit-sulit yang sementara kita hadapi karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum itu kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak di sorga Bapak dalam nama Yesus dalam suasana yang mencekam kehidupan kami sebagai umat dalam situasi-situasi karena virus corona kami datang bersama mau dikuatkan oleh Tuhan melalui firman karena itu biarlah oleh roh kudus Tuhan kami ditolong untuk kami mendapatkan berkat Tuhan lewat firman saat ini layakan kami Bapak berfirman dan kami siapkan dengarkan kau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan untuk kita di minggu ini sesuai dari kalender sinori kemis yaitu Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 31 saya ulangi saya ulangi Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 31 saya akan membacakan dua ayat sebagai ayat penekanan dalam renungan kita pada saat ini yaitu ayat yang 28 dan ayat yang ke-29 demikian bunyi firman Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata Hai putri-putri Yerusalem janganlah kamu menangisi aku melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakku sebab lihat akan tiba masanya orang berkata berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah demikian bunyi firman Tuhan dan kita akan masuk dalam renungan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita memasuki perayaan Minggu Sensara yang tenang di Minggu ini sekaligus kita juga berada dalam suasana yang cukup memprihatinkan karena keganasan virus Corona yang telah memakan begitu banyak korban di berbagai negara termasuk Indonesia bahkan meresahkan sampai dengan kehidupan kita dalam masa-masa seperti inilah kita bersama berada di rumah bekerja dari rumah belajar dari rumah beribadah dari rumah sebagai upaya bersama untuk kita memutus mata rantai penyebaran virus ini dalam suasana seperti inilah melalui firman Tuhan yang tadi kita dengar kita akan dituntun dalam renungan singkat dalam tema khutbah kita saat ini roh kurus menolong untuk sadar dan menyesal atas dosa tema ini mau mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya supaya kita menghargai setiap kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memulaiakan Tuhan lewat semuruh kehidupan kita lukas dalam bacaan kita mengisahkan satu kisah yang begitu tragis kisah penderitaan Yesus ketika berada di Gajamani dalam penangkapan yang terjadi dari situlah kisah penderitaan itu dimulai dan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa penyiksaan demi penyiksaan hingga pada akhirnya dalam firman Tuhan kita saat ini akan dibawa untuk diserima Yesus dianggap sebagai seorang penjahat besar yang telah melakukan satu kesalahan yang besar sehingga ia mesti dijatuhi hubungan mati semua itu terjadi karena kebencian orang-orang yang tidak bisa menerima kehadiran Yesus terkhusus imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat yang sangat membenci Yesus sehingga mereka menghasut banyak orang untuk menyalitkan Yesus dalam keadaan yang penuh menderita karena penyiksaan yang dialami Yesus menuju ke tempat dimana ia akan dihukum mati yaitu konbunnya dalam perjalanan itulah Yesus melihat ada begitu banyak perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisinya melihat penderitaan dan apa yang dialami Yesus berpaling kepada mereka dan berkata janganlah menangisi aku tapi tangisi dengan Yerusalem Yesus ingin meningatkan perempuan-perempuan Yerusalem akan hukuman yang akan terjadi bagi Yerusalem setelah apa yang mereka lakukan terhadap Yesus bahwa pada akhirnya Yerusalem akan mengalami satu peneritaan yang luar biasa atas dosa yang telah dilakukan terhadap Yesus ketika mereka tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Yerusalem yang datang memberikan kehidupan bagi kehidupan banyak orang ada masa dimana mereka akan mengalami peneritaan yang luar biasa sehingga seorang perempuan mandul yang bagi orang Israel adalah sebuah putu akan menyukuri keadaannya karena ia tidak akan melihat penderitaan anak-anaknya dalam situasi yang begitu marah mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa melebihi apa yang dialami Yesus Yesus saja telah mengalami penderitaan yang luar biasa apalagi mereka yang telah menyelipkan Yesus Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus hal ini pun menjadi peringatan bagi hidup kita yang masih dianugerahkan kehidupan sampai saat ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia dalam dunia yang penuh dengan dosa dalam dunia yang penuh dengan duka cita dalam dunia yang penuh dengan penderitaan supaya kita tidak terlena dan kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan lalu apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita tetap terpaut kepada Tuhan supaya kita tetap menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan beberapa hal pertama jangan pernah menganggap remi kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus kita mesti menghargai pengorbanan Tuhan untuk kehidupan kita kita mesti menghargai penderitaannya bagi hidup kita bagaimana caranya kita menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama untuk hormat dan kemuliaan menjadi berkat bagi bersama berarti kita tidak egois kita tidak menghentikan diri kita sendiri tetapi kita mau hidup untuk mengasihi sesama menjadi berkat dan kehadiran kita tidak menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan sesama kita misalnya apa yang kita alami saat ini kita dihimbau untuk berada di rumah sebagai bagian dari kerjasama kita untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona banyak orang tidak menerima kenyataan tetapi sebagian orang percaya mari kita belajar menerimai inilah wujud kasih kita kepada Tuhan dimana kita mau hidup menjadi berkat bagi orang lain kita menghargai kehidupan sesama kita kita menghargai mereka yang bekerja di garda depan untuk keselamatan banyak orang tim medis pemerintah yang telah melakukan banyak usaha supaya kita mengalami keselamatan kita diluputkan dari virus yang sangat ganas karena itu mari jadikan diri kita menjadi berkat bagi sesama dalam upaya untuk kita bersama-sama memberantas rantai penyebaran virus corona ini hal kedua yang harus kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini penderitaan Yesus menolong kita untuk menyadari bahwa betapa mengerikan penderitaan yang akan dialami jika kita tidak hidup dalam keandang Tuhan jika kita menyianyikan kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah menderita untuk keselamatan kita jika kita tetap hidup dalam dosa penderitaan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita mari kita memeriksa diri kita mari kita melihat diri kita apakah kita sudah hidup dalam keandang Tuhan ataukah selama ini kita hanya hidup dalam keembuisan kita kita hanya hidup untuk mementingkan diri kita dan kita tidak belajar untuk menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita roh kudus akan menolong kita membimbing kita untuk menyadari kelemahan kita menyadari setiap dosa dan kesalahan kita untuk kita memperbaiki diri untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan kita menghargai keselamatan yang Tuhan beri lewat hidup yang selalu memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita roh kudus akan menolong kita menjadi orang-orang yang menghargai setiap kesempatan hidup yang Tuhan anugerakan untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada selamat merayakan minggu sengsara selamat menggumuli kehidupan kita selamat untuk terus belajar menjadi orang-orang yang menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita amin mari kita berdoa Bapak di sorga Bapak di dalam namanya Yesus kami bersyukur atas kekuatan firman yang engkau bikin bagi kami biarlah oleh roh kudusmu engkau menolong kami menuntun kami untuk kami memberikan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama dengan hormat dan kemuliaan nama Tuhan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kami Yesus telah berkorban untuk keselamatan dan kebaikan kami biarlah dari wujud iman kami syukur kami atas kasih dan pengorbanan Tuhan kami juga mau menjadi berkat bagi sesama kami kami berdoa saat ini ya Bapak kami juga sebagai umat manusia di seluruh dunia yang tengah menghadapi satu ancaman yang begitu luar biasa berganasan virus korona Tuhan biarlah oleh kuasa roh kudusmu memenolong kami sebagai umat Tuhan untuk kami menghargai setiap kemuliaan yang ada menghargai setiap kesempatan ini juga menjadikan diri kami sebagai berkat bagi sesama dengan bersama-sama untuk berada dalam mengatasi virus korona ini dengan memutus rantai penyebaran dengan menghargai setiap pembawaan yang ada kami juga menghargai setiap orang yang telah memberikan diri untuk menangani virus ini tentang mereka yang berada di kandang depan di medis Tuhan menolong mereka menguatkan mereka sehingga mereka menghadapi kenyataan kasih Tuhan kekuatan Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup mereka untuk melakukan tugas ini tugas yang begitu mulia menjadi berkat bagi sesama mereka walaupun nyawa adalah terungan dari tugas yang terungan pemerintah kami semua yang berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus korona ini Tuhan engkau memberkati engkau menolong dengan kasih setiap Tuhan sehingga semua upaya ini meluputkan kami dari kegenasan virus ini seluruh masyarakat seluruh umat Tuhan berilah kami hati yang baik untuk kami juga memberikan diri kami menjadi berkat bagi sesama dengan menaati setiap himbawan yang ada supaya kami juga diluputkan dari kegenasan virus ini bahkan orang lain pun mengalami hal yang sama diluputkan dari kegenasan virus ini kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami selama berada di rumah kami taruh di dalam tangan Tuhan yang kasih berkat Tuhan senantiasa menyertai kami menguatkan Tuhan walaupun kami berada di rumah masing-masing doa kami satu dihadapan hadirat Tuhan dalam roh Tuhan untuk melindungi bangsa kami melindungi kehidupan kami dan juga untuk menyatakan kasih Tuhan lewat seluruh kehidupan kami inilah keberadaan kami ya Bapak di segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati